Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Serdan Sakiri tolak tawaran pindah klub Serdan Sakiri belum mau mengakhiri karirnya di Liverpool Sang Winger dilaporkan menolak tawaran untuk pindah klub di musim dingin ini Sakiri masih optimis bahwa ia bisa menjadi bagian dari skuad Liverpool saat ini Sehingga ia ingin bertahan lebih lama di Liverpool Musim ini Sakiri tercatat 11 kali tampil di skuad The Reds Ia membuat 1 gol dan 3 asis bagi Liverpool Sebagai bentuk keseriusannya bertahan di Liverpool Serdan Sakiri menolak tawaran untuk pindah ke klub Bundesliga Yaitu Hertha Berlin baru-baru ini Mulai les bahasa Perancis Lionel Messi semakin merapat ke PSG Masa depan Lionel Messi menjadi berita utama selama berbulan-bulan Setelah kontraknya di Barcelona akan berakhir Juni nanti Kanal Plus mengeklaim bahwa rumor Messi pindah ke PSG semakin mendekati kenyataan Karena ia baru-baru ini mengambil kursus bahasa Perancis Setelah menghabiskan seluruh karir seniornya di Spanyol Lionel Messi tidak pernah perlu belajar bahasa lain Jika laporan tersebut dikonfirmasi Itu berarti bintang asal Argentina ini setidaknya mempertimbangkan dengan kuat kepindahan PSG saat ini Oscar berharap bisa pulang ke Chelsea Oscar memang sudah lama meninggalkan Chelsea Tetapi dia masih kangen dengan klub itu dan berhasrat kembali main di sana Oscar meninggalkan Chelsea pada tahun 2017 Setelah bermain selama 5 musim di klub itu Sebelum kemudian merapat ke klub Tiongkok Shanghai SIPG Kini Oscar punya keinginan untuk sekali lagi Memperkuat The Blues sebelum karirnya berakhir Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan China Ada proyek hebat untuk saya di sini Tapi saya ingin kembali ke Chelsea sebelum pensiun Ujar Oscar dikutip dari Daily Mail Rafael Benitez akan kembali ke Napoli Rafael Benitez kemungkinan akan kembali ke Napoli Setelah meninggalkan klub Tiongkok Dalian Pro menurut Corriere dello Sport Presiden Napoli Aurelio de Laurentiis Telah menghubungi pelatih asal Spanyol itu Setelah ada ultimatum pada pelatih Gennaro Gattuso Kabarnya ex-manager AC Milan itu akan dipecat Jika Napoli gagal memenangkan 3 laga berikutnya Napoli bukanlah klub asing bagi Benitez Ia pernah menjadi pelatih pada tahun 2013-2015 Dengan mempersembahkan Coppa Italia dan Supercoppa Italia Antonio Conte Isaratkan Erickson bakal bertahan di Inter Milan Antonio Conte mengisaratkan Christian Erickson akan bertahan di Inter Milan Meskipun santer diberitakan akan dijual Masalah adaptasi menjadi pengaruh Erickson di Inter Milan Sejak didatangkan dari Tottenham Hotspur pada Januari tahun lalu Meskipun begitu Antonio Conte memperkirakan pemainnya tidak akan ada yang pergi dalam waktu dekat ini Selama sebulan saya telah mengatakan hal yang sama Ini adalah squad Inter Milan Tidak ada yang akan datang Tidak ada yang akan pergi Kata Antonio Conte kepada R.I. Sport Dayot Upamecano Solusi rapuhnya pertahanan Liverpool Sebuah saran diberikan Peter Kras kepada Liverpool Ia ingin Dredge mengupayakan transfer Dayot Upamecano Liverpool saat ini tengah kekurangan stockback tengah Alhasil kondisi yang tidak optimal itu mulai berdampak buruk bagi Liverpool Peter Kras menilai bahwa Liverpool harus segera membeli back tengah baru Untuk memperbaiki performa mereka Saat ini ada banyak back tengah yang bagus Salah satunya adalah Upamecano Liverpool harus mencoba mendatangkannya Ucar Peter Kras kepada Talk Sport Manchester United Inti peluang diharatkan The New Michael Ballard Manchester United digabarkan Tertarik mengontrak gelendang Hoffenheim Yaitu Christoph Baumgartner Ia kerap diculuki sebagai The New Michael Ballard Karena produktivitasnya dalam mencetak gol dan asis Itulah mengapa Manchester United tertarik meminangnya Baumgartner telah membuat 25 penampilan Di semua kompetisi untuk hem musim ini Mencetak 5 gol dan memberikan 7 asis Pemain muda itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang Dan harganya saat ini diakini sekitar 16 juta ponsterling Jarang bermain Daniel James mulai frustasi di Manchester United Manager tim Nashville Ryan Giggs Angkat bicara mengenai kondisi Daniel James Yang jarang dimainkan di squad Manchester United Sejak pertengahan musim lalu Performa James mulai menurun Ia minim kontribusi baik dalam bentuk gol maupun asis Situasi ini membuat jam bermain sang winger menurun drastis Menurut Ryan Giggs Minimnya jam bermain membuat James mulai frustasi di Manchester United Ex pemain Manchester United tersebut menilai Hal itu wajar karena salpemuda ingin bermain lebih banyak di squad setan merah Resmi Arsenal pinjam Martin Odegaard dari Real Madrid Klub Premier League Arsenal kembali mengumumkan transfer baru mereka The Gunners resmi mendaratkan Martin Odegaard dari Real Madrid Kepastian transfer Odegaard itu diumumkan secara resmi oleh tim London Utara itu pada hari Rabu malam Martin Odegaard dipinjam dari Real Madrid sampai akhir musim Tanpa ada opsi permanen Arsenal akan membayar gaji Odegaard senilai 35.000 pound sterling per pekanya Pemain asal Norwegia itu sudah diperkenalkan secara resmi Dengan menggunakan seragam bernomor punggung 11 Resmi Shinji Kagawa gabung klub Yunani Mantan gelendang Borussia Dortmund Shinji Kagawa Resmi menjadi pemain anjar klub Yunani yaitu PAOK Shinji Kagawa merapat ke Yunani setelah sempat menganggur selama berbulan-bulan Sebelum merapat ke PAOK, Kagawa sempat membela Real Zaragoza PAOK, SK resmi mengumumkan kedatangan Shinji Kagawa melalui laman resmi mereka Pemain asal Jepang itu meneretangani kontrak berdurasi 1,5 tahun Dan akan mengenakan seragam bernomor punggung 23 Santi Kazurla pertimbangkan reuni dengan Mikel Arteta di Arsenal Mantan pemain Arsenal Santi Karzula menyatakan ingin bereuni dengan pelatih Arsenal yaitu Mikel Arteta Dilansir dari Daily Mirror, Karzula mempertimbangkan sejumlah opsi andai pensiun Salah satunya adalah dengan menjadi staf pelatih Arsenal Gelandang berusia 36 tahun itu mengakui bahwa bekerja di bawah Arteta di London Utara akan menjadi pilihan yang menarik Jika mantan rekan setimnya itu menginginkannya datang untuk bersatu kembali di ruang ganti Ia tidak akan berpikir dua kali untuk mengambilnya Bufon maki-maki rekan setim terancam skorsing Gianluigi Bufon terancam hukuman larangan bertanding satu laga Bufon ketahuan memaki rekan setimnya di Juventus Kejadian itu muncul saat Juventus menghadapi Parma Bufon memberikan instruksi Purkodio kepada pemain Juventus Manolo Purtanova Rupanya instruksi itu terdengar seperti kata makian dan hujata Jika diartikan ke Inggris adalah God is a pick Kata-kata itu dianggap kasar dan tidak pantas diucapkan pesepak bola Alhasil Gianluigi Bufon terancam skorsing satu pertandingan Hasil pertandingan Manchester United versus Seville United skor 1-2 Manchester United tumbang dengan skor 1-2 ketika menjamu Seville United pada pekan ke-20 Premier League Seville United mencetak gol lebih dulu di menit ke-23 Melalui King Bryan keunggulan The Blades bertahan hingga babak pertama Harry Maguire menyemakan kedudukan di menit ke-64 Namun Seville United kembali unggul berkakul Olivier Barth di menit ke-73 Pertandingan tuntas dengan kekalahan Manchester United 1-2 dari tim tamu Dengan hasil ini MU tertahan di posisi kedua dengan 40 poin Hasil pertandingan Chelsea versus Wolverhampton skor 0-0 Chelsea hanya mampu bermain imbang tanpa gol Kalah menjamu Wolverhampton di Stamford Bridge dalam partai lanjutan Premier League Tampil di bawah komando pelatih baru Thomas Tussle Chelsea sejatinya lebih dominan dari sisi penguasaan bola dan peluang yang didapat Selama 90 menit Chelsea tampil menekan Wolves Namun tidak ada gol tercipta skor berakhir 0-0 Hasil itu membuat Chelsea berada di posisi ke-8 kelasmen Liga Inggris Dengan 30 poin dari 20 laga Hasil pertandingan Juventus versus SPL skor 4-0 Juventus menudukan SPL dengan skor telak 4-0 Pada duel perempat final Kupa Italia Gol pertama Juve datang dari penalti Alvaro Morata di menit ke-16 Lalu berikutnya giliran Gianluca Frabota pada menit ke-33 Di babak kedua Dejan Kulusevski yang membobol gawang tim tamu Pada menit ke-78 Lalu ditutup dengan gol Federico Ciesa di akhir pertandingan Juventus berhasil melaju ke semifinal Di sana si Nyonya tua bakal menantang Inter Milan Hasil pertandingan Rayo Valecano versus Barcelona Skor 1-2 Barcelona sukses mengalahkan Rayo Valecano Dengan skor tipis 2-1 dalam partai 16 besar Kopa Del Rey Barcelona sempat tertinggal lebih dulu Fran Garcia membawa Valecano memimpin 1-0 pada menit ke-63 Barcelona baru bisa membalas di menit ke-71 lewat Lionel Messi Kemudian Frenkie de Jong memastikan pasukan Renal Kemen berbalik unggul 2-1 di menit ke-80 Skor bertahan hingga laga bubar Barcelona pun maju ke perempat final Kopa Del Rey Resmi Matteo Musaccio gabung dengan Lazio Back AC Milan Matteo Musaccio akhirnya mendapatkan pelabuhan baru Usai resmi bergabung tim asal ibu kota Italia yaitu Lazio Back berusia 30 tahun itu lolos tes medis pada hari Rabu pagi waktu setempat Lalu menaikkan kontrak singkat 6 bulan di Bianco Celesti Lazio punya opsi memperpanjang masa kerjanya sampai Juni tahun 2023 Operasi transfernya diperkirakan hanya menghabiskan dana 1 juta euro Matteo Musaccio sendiri mencari peruntungan lebih baik Setelah tenaganya yang tak terpakai musim ini di AC Milan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Setelah tenaganya yang terbaru dari kami